Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki Minggu yang keempat Pada sesi UAS Dimana kita akan membahas Kelanjutan materi kita sebelumnya Mengenai monopoli, monopsoni Dan juga monopolistic competition Pada pembahasan sebelumnya Kita banyak berfokus kepada Konsep keseimbangan Sorry, bukan keseimbangan Tapi lebih tepatnya adalah Bagaimana penentuan output Di pasar monopoli Dan ujung-ujungnya kita selalu Mendapatkan pembuktian Bahwa MR sama dengan MC Dan disana juga kita sudah belajar Tentang second order condition Yang sering kali kita hiraukan Waktu kita membahas monopoli Pada sesi Ataupun materi di program sarjana Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan banyak membahas Mengenai Berbagai jenis kemungkinan Variasi pada monopoli Termasuk di dalamnya adalah Variasi pada penentuan harganya Disitu kita mengenal Adanya diskriminasi harga Dan di program sarjana Kita mengenal Adanya diskriminasi harga Dari 1, 2, dan 3 Tapi untuk kesempatan kali ini Kita hanya akan bahas Dua jenisnya saja Dan selanjutnya Kita akan bahas juga Mengenai Bagaimana kalau seandainya Si monopoli Punya dua pabrik yang berbeda Lalu kita bahas Mengenai monopsoni Dan terakhir adalah Mengenai monopolistic competition Kita pahami dulu Konsep dasarnya Dan kita lihat Bagaimana implikasinya Khususnya terhadap penentuan Outputnya Nah, kita akan mulai dulu Yang pertama Mengenai diskriminasi harga Pada diskriminasi harga Kita tahu bahwa Monopolis itu bertindak Sebagai price maker Atau artinya Dia bisa menentukan harga Bukan berarti sekali lagi Dia setting harganya tidak Tapi dia akan menentukan harganya Dengan bermain-main Pada sisi outputnya Ya, karena dia Satu-satunya supplier Di pasar Maka tentu saja Kalau output dia Acak-acak Atau dia rubah Ya, maka harganya pun Juga akan berubah Itu ide dasar Dari price maker Nah, karena Dia bisa membuat Seperti itu Maka tentu saja Ya, dia memiliki Potensi Ya, untuk Memberikan harga Yang tidak seragam Ya, pada pasar yang berbeda Nah, Harga yang tidak seragam Itulah yang kita kenal Dengan namanya Diskriminasi Harga Kita asumsikan sekarang Adalah bahwa Monopolis menghadapi Dua pasar yang berbeda Ya, dan ada restriksi Dimana Bayar itu benar-benar Adalah final consumer Jadi tidak bisa Dia menjadi reseller Atau menjual kembali Barang yang dia beli Oleh karena itu Disini ingat Kita memiliki fungsi Profitnya Agak sedikit Dimodifikasi Dimana kita memiliki Fungsi penerimaan Dari pasar pertama Atau R1 Dan penerimaan Di pasar kedua Atau R2 Dikurangi dengan Costnya Waktu memproduksi Barang yang dijual Di persamaan satu Dan dijual di pasar dua Dan ingat Disini kita asumsikan Semua diproduksi Oleh satu pabrik Dan satu perusahaan Yang sama Lalu dari Persamaan yang tadi Kalau kita cari Maksimisasi profitnya Tentu saja Kita turunkan secara parsial Disini kita mengenal FOC First order conditionnya Lalu apa yang kita hadapi Atau kita dapatkan Ternyata Pada turunan yang pertama Kita dapatkan R1 aksen Ki 1 minus C Aksen Ki 1 persegi 2 Sama dengan 0 Dan ketika kita turunkan Terhadap Ki 2 Hasil tidak jauh berbeda Namun menggunakan Disini R nya adalah R2 aksen Dan Kalau seandainya Kita coba gabungkan Dimana Sekali lagi Dari atas Ini bisa kita dapatkan R1 aksen Ki 1 Sama dengan C aksen Ki 1 persegi 2 Dipindahin saja Dari yang kedua Kita dapat R2 aksen Ki 2 Sama dengan C aksen Ki 1 persegi 2 Dari situ Kita dapatkan Bahwa sama dengan Kesadanan itu Sama semua Maka R1 aksen Sama dengan R2 aksen Sama dengan C aksen Ki 1 persegi 2 Dari sini Kalian bisa lihat Bahwa R1 aksen Itu marginal revenue Dari pasar pertama R2 aksen Marginal revenue Dari pasar kedua Dan C aksen Ki 1 persegi 2 Adalah marginal cost Nah Dengan kata lain Fungsi ini Menunjukkan kepada kita Bahwa Penentuan outputnya Yaitu kita Tentukan Pada kondisi Pada saat Dimana marginal revenue Dari kedua pasar Yang kita analisis Itu harus sama dengan Marginal cost Nah Jadi Konsepnya kembali lagi MR sama dengan MC Nah lalu pertanyaan adalah Bagaimana kalau pasarnya Tadi berbeda Dimana MR nya Tidak sama Maka dengan demikian Kita bisa Interpretasikan Persamaan ini Bahwa dengan mudah Seorang monopolis itu Bisa saja Ningkatin revenue nya Dengan cara apa Tinggal mengalihkan saja Barang yang dia jual Di pasarnya MR nya rendah Ke pasarnya MR nya Tinggi Ya Dan Itu akan Dilakukan Sampai dengan Nanti MR Dari kedua pasarnya Itu menjadi Sama Dengan juga Cost nya Marginal cost nya Selanjutnya Waktu kita membahas Model Dengan dua pasar berbeda Mungkin kalian masih ingat Kita selalu menggambarnya Kira-kira seperti ini Bahwa Ketika kita Memiliki Kondisi demikian Kita bisa Dapatkan Sebuah Kesimpulan Harga yang kita Tetapkan Akan cenderung Lebih rendah Pada pasar Yang memiliki Elah sediman Yang lebih tinggi Nah Ini Biasanya Kita Apa namanya Buktikan dengan gambar Disini Jangan lupa Kita punya Diman Kita punya MR Disini Dengan demikian Bisa kita lihat Harga yang terbentuk Itu berbeda Di kedua pasar Yang berbeda Dan disini Yang bisa kita Dapatkan Bisa kita Simpulkan Adalah Bahwa Harga Itu akan Cenderung Lebih rendah Pada Pasar Yang memiliki Elah sediman Yang lebih tinggi Coba lihat disini Ini lebih rendah Daripada yang Disini Nah secara matematis Kita akan Buktikan disini Dimana Ingat MR itu Adalah P Kali 1 Per 1 minus 1 min E Ingat Ini adalah Pembahasan Waktu kita Mencoba mencari Hubungan Antara marginal revenue Dengan erasitas Lalu kita tahu Dari persamaan Sebelumnya Di slide sebelumnya Bahwa MR1 Sama dengan MR2 Sama dengan marginal cost Maka dengan demikian MR1 Harus sama dengan MR2 Jadi Saya bisa Rubah persamaan Jadi P1 Kali 1 Minus 1 Minus E1 Yang atas Sama dengan P2 Kali 1 Minus E2 Nah dari sini Saya atur ulang Persamaannya Kita tinggal Pindah Ruaskan P1 Per P2 Sama dengan 1 Minus 1 Per E2 Dibagi dengan 1 Minus 1 Per E1 Lihat posisi E2 Dan E1 Itu sama Dan ini Kita lihat Ke P1 P2 Maka apa yang terjadi Di sini Kalau seandainya Saya punya kondisi Di mana E2 lebih besar Daripada E1 Atau Dengan kata lain Di sini Kalian bisa lihat Yang di atas Ini Dia lebih Besar Daripada yang Di bawah sini Maka Yang kita dapatkan Adalah Bahwa P1 Akan besar Dari P2 Bahasa ekonominya Ketika Elastisitas pasar Kedua Lebih besar Daripada Elastisitas pasar Pasar yang pertama Ini Maknanya Maka Harga Pada pasar kedua Itu harus Lebih rendah Dibandingkan Harga pasar Pertama Nah Di dalam Materi sajana Kita jarang Sekali Melanjutkan Second order Conditionnya Dan di sini Kita teruskan Second order Conditionnya Ingat Di sini Kita ingin Maksimisasi profit Ide dasarnya Tetap sama Maka Second order Conditionnya Kalian bisa Lihat di sini Adalah R Ini Turunan Pertamanya Sorry Turunan keduanya Dari fungsi Yang kita miliki Ingat ada R1 Ada R2 Dan di sini Kenapa hanya R1 Karena nanti Kalau kita turunkan Secara parsial R2 nya pasti hilang Lalu yang kedua Di sini R2 Aksen Minus C2 Aksen Sama saja Nanti akan hilang Kita dapat Minus CAC Minus CAC Dengan rule Of thumb Yang sama Ketika kita mencari Second order Condition Maka Di sini bisa kita Dapatkan Bahwa R double Aksen Satu minus C double Aksen Itu harus Negatif Begitu juga Dengan R2 Double Aksen Dengan minus C double Aksen Itu juga harus Negatif Sementara itu Kalau kita Dapatkan Apa namanya Determinannya Maka di sini R double Aksen Untuk S1 Minus C double Aksen Dikali R2 Double Aksen Minus C double Aksen Dikurangi C double Aksen Dikalikan Dengan C double Aksen Atau Dikurangi C double Aksen Kuadrat Itu harus Positif Dengan Kata lain Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Kondisi Maksimisasi Profit Ketika Monopolis Menetapkan Diskriminasi Harga Itu bisa Tercapai Pada saat MR Dari Setiap Pasar Itu Meningkat Tidak Tapi Peningkatan Itu tidak Secepat Dibandingkan Dengan Peningkatan MC Secara Keseluruhan Nah Yang Mungkin Dilakukan Itu adalah Si Monopolis Melakukan Perfect Discrimination Atau Diskriminasi Derajat Pertama Biasa Kita bahas Di Sadjana Nah Karena Kita Membahas Perfect Discrimination Maka Kita Akan Mencari Wilayah Di bawah Kurva Dan Di atas Kurva Biaya Di wilayah Di bawah Kurva Diman Dan Di atas Wilayah Kurva Biaya Untuk Menunjukkan Sisi Atau Jumlah Profitnya Dan Oleh Karena Itu Pendekatan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Menggunakan Integral Ya Konsepnya Sama Seperti Tadi Nah Kita Tahu Bahwa Fungsi Profitnya Itu Sama Dengan F Ki D Ki Yang Diobservasi Dari 0 Sampai Dengan Ki Minus C Ki Atau Integral Dari 0 Sampai Dengan Ki F Ki D Ki Minus C Ki Maka Saya Cari FOC Kita Turunkan Terhadapi Didapatkan Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Dan Untuk Second Auditor Kondisinya Kira-kira Seperti Ini Kesimpulannya Tidak ada Yang Berbeda Kita Tetap Saja Akan Mendapatkan Kondisi Bahwa Penentuan Outputnya Itu Kita Pilih Pada Marginal Price Itu Sama Dengan Marginal Cost Dan Slope Dari Marginal Cost Harus Lebih Besar Dibandingkan Dengan Slope Daripada Demand Ya Mungkin Disini Kalian Bisa Lihat Agak Sedikit Berbedanya Adalah Biasanya Kita Bahas MR Sama Dengan MC Kalau Sekarang Bukan MR Lagi Kenapa Karena Kita Punya F Key F Key D Key Itu Menunjukkan F Key Menunjukkan Sisi Demand Dan Disini Dengan Demikian F Key Sama Dengan C Aksin Key Itu Artinya Bahwa Marginal Price Bukan Marginal Revenue Itu Akan Sama Dengan Marginal Cost Nah Sekarang Kita Coba Modifikasi Kondisinya Dimana Monopolis Diasumsikan Memiliki Dua Fabrik Yang Berbeda Untuk Menghasilkan Barang Yang Tadi Kita Sudah Bahas Dan Disini Asumsinya Lagi Kita Tambahkan Bahwa Mereka Menjual Pada Pasar Yang Sama Nah Dengan Demikian Kita Memiliki Fungsi Revenue Hanya Satu Karena Kita Jual Pada Pasar Yang Sama Tetapi Barang Kita Supply Ke Pasar Itu Ada Yang Dihasilkan Dari Pabrik Pertama Atau Key 1 Dan Ada Yang Dihasilkan Dari Pabrik Kedua Jadi Fungsi Cost Ada Dua Karena Diasumsikan Mungkin Pabriknya Agak Sedikit Berbeda Antara Yang Satu Dengan Yang Kedua Terkait Dengan Biayanya Nah Selanjutnya Juga Bisa Saja Kita Memproduksi Lebih Banyak Di Pabrik 1 Dibandingkan Pabrik Yang Kedua Dan Juga Lain Sebagainya Nah Itu Yang Membuat Kita Harus Memisahkan Antara Cost 1 Dengan Cost 2 Dengan Cara Yang Sama Kita Lanjutkan Cari FOC Diturunkan Semuanya Terhadap Key 1 Dan Key 2 Dan Terhadap Disini Adalah Kita Bisa Dapatkan Kalau Seandainya Ini Semua Kita Atur Ulang Lagi Kita Pindah Ruaskan Maka Kita Punya R1 Aksen Key 1 Plus Key 2 Sama Dengan C1 Key 1 Dan Dari Sini Sama Juga R1 Aksen Key 1 Plus Key 2 Sama C2 Key 2 Jadi Mirip Cuma Bedanya Kalau Yang Tadi Dengan 2 Pasar Ataupun Dengan Diskriminasi Harga Tadi Bahasanya Itu C1 Key 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 Dengan Demikian Kita Akan Memiliki Bahwa Kesimpulannya Sama Lagi Ini Adalah Marginal Revenue Ini Marginal Cost Dari Pabrik Pertama Ini Marginal Cost Dari Pabrik Kedua Atau Kita Bisa Simpulkan Bahwa Marginal Cost Untuk Setiap Pabrik Itu Harus Sama Dengan MR Output Secara Keseluruhan Dan Disitulah Titik Dimana Kita Akan Bisa Menentukan Output Yang Akan Memberikan Keuntungan Yang Maksimum Dan Selanjutnya Kembali Lagi Second Order Condition Dengan Rule Yang Sama Juga Disini Kalian Bisa Lihat Kita Cari Determinannya Dan Kesimpulannya Sekali Lagi Adalah Marginal Cost Di Setiap Pabrik Harus Meningkat Lebih Cepat Dibandingkan Marginal Revenue Output Secara Keseluruhan Sekarang Kita Coba Variasikan Lagi Ketika Kita Mempertimbangkan Monopolis Yang Memproduksi Komunitas Yang Berbeda Meskipun Komunitasnya Itu Masih Berhubungan Satu Sama Lain Nah Hubungannya Itu Sendiri Ada Dua Kemungkinan Bisa Saja Dia Substitute Jadi Dia Memberikan Kita Dua Produk Yang Sebenarnya Mirip Satu Sama Lain Dan Bisa Menggantikan Mungkin Disini Nanti Ada Premium Satu Lagi Ada Yang Biasa Saja Sehingga Orang Bisa Milih Apakah Produk Yang Premium Atau Biasa Saja Atau Dia Bisa Juga Memiliki Produk Yang Komplementer Atau Yang Saling Melengkapi Jadi Mungkin Yang Pertama Dia Jual Adalah Contoh HP Dia Produksi HP Satu Lagi Produksi Headset Dan Kebetulan Waktu Menjual HP Dia Tidak Dibundle Dengan Atau Dibundling Dengan Headset Yang Harus Dipisah Nah Itu Bisa Juga Hal Semacam Itu Nah Ketika Itu Yang Terjadi Maka Monopolis Key 1 Sama dengan F1 P1 P2 Dan Key 2 Sama F2 P1 P2 Jadi Kita Punya Dua Barang Yang Diproduksi Key 1 Dan Key 2 Dan Untuk Harganya Sekali Lagi Ada Harga Dari Barang Satu Dan Untuk Fuel Maka Kita Bisa Dapatkan Waktu Itu Adalah Mau Beli Pertamax Atau Kita Bisa Beli Premium Kayak Gitu Nah Jadi Barangnya Mirip-mirip Tetapi Ada Perbedaan Dan Hubungannya Apa Kalau Premium Pertamax Maka Kita Hubungannya Adalah Dia Memproduksi Barang Yang Substitute Komplemen Apa Bisa Saja Kita Bahas Adalah Bahwa Dia Menjual Fuel Pertamax Dan Menjual Oli Itu Contoh Yang Mungkin Bisa Kita Gunakan Nah Tapi Perlu Lagi Saya Tekankan Sekarang Sudah Beda Karena Di Hilirnya Bukan Hanya Pertamina Jadi Bukan Monopolis Namun Dulu Pernah Dia Menjadi Monopolis Nah Sekarang Kita Lanjutkan Disini Kalau Seandainya Kita Punya Hubungannya Dimana Dia Komplement Maka Akan Ditunjukkan Bahwa Del Ke Per Del Pj Itu Harus Negatif Ini Per Del Pj Itu Positif Ide Dasarnya Adalah Kalau Harga Barang Lain Yang Substitutnya Itu Naik Maka Permintaan Terhadap Barang Lain Akan Turun Dan Dia Akan Berpindah Kepada Permintaan Barang Kita Sebagai Substitutnya Sehingga Del Ke Terhadap Del Pj Akan Positif Nah Kalau Saya Gunakan Misalkan Fungsi Inverse Demand Maka Kita Nggak Punya Ke 1 Sama Jadi Disini P1 Sama Dengan F1 K1 K2 Dan P2 Sebenarnya F2 K1 K2 Jadi Ini Kita Balik Ceritanya Nah Dengan Demikian Kita Bisa Rubah Sedikit Definisinya Kalau Komplement Dan K1 Kapan Sekarang Kita Punya Del P I Per Del KJ Positif Kalau Dia Komplement Dan Kalau Dia Substitute Adalah Del P I Per Del KJ Negatif Ingat Ini Berbeda Sekarang Atasnya Adalah P Bukan K Sehingga Kita Lihat Responnya Pun Jalurnya Menjadi Berbeda Jadi Disini Kalau Kita Bicara Komplement Ketika Output Daripada Barang K Itu Ditingkatkan Maka Demand Dari Barang K Itu Dia Akan Menurun Lalu Kalau Seandainya Dia Komplement Daripada Barang Barang Maka Barang Kita Mengalami Penurunan Kan Ide Kira Kira Seperti Itu Selanjutnya Kita Bisa Bangun Fungsi Revenue Sekali Lagi Revenue Sama Juga Dengan Yang Lain Lain P B Lain P Ki B K Ki 2 Lain Kita Punya R 1 Dan R 2 Maka disini kalian bisa lihat R1 P1 x I1 dan R2 P2 x Q2 Nah dapat dengan mudah juga kita simpulkan ya Karena kita komplement dan substitut Ingat tadi ya bahwa del PI per del QJ itu akan positif kalau komplement Dan del PI per del QJ akan negatif kalau di substitut Maka dapat dengan mudah kita turunkan bahwa Kalau kita kaitkan dengan revenue maka del RI per del QJ akan positif Jika dia komplement dan sebaliknya kalau del RI per del QJ negatif maka dia adalah substitut Nah karena fungsi revenue seperti ini untuk barang pertama dan untuk barang kedua Maka profit yang akan didapat oleh perusahaan sekarang menjadi lebih kompleks ya Yaitu kita punya ada penerimaan dari R1 dan penerimaan dari R2 Sekali lagi disini Dan ingat disini R1 penerimaan dari barang pertama itu dipengaruhi oleh output barang satu dan barang kedua Begitu juga dengan penerimaan dari barang kedua Dan disini karena kita memiliki dua jenis barang yang berbeda maka fungsi kosnya beda-beda Seakan-akan tadi sejalan dengan waktu kita membahas monopolis dengan dua pabrik Jadi disini kalian bisa lihat ini seakan-akan kita menggabungkan kondisi di mana kita punya dua pabrik dan dua pasar Jadi satu semuanya Nah selanjutnya kita akan coba cari first order conditionnya Kalian akan dapatkan kurang lebih seperti ini Bahwa del P per del Q1 sama dengan del R1 per del Q1 Ditambah del R2 per del Q1 Minus C1 aksen Q1 sama dengan 0 Kalau kita lanjutkan disini untuk turunan terhadap Q2 nya kurang lebih sama Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya Dan dengan demikian bisa saya simpulkan Karena dia sama dengan 0 Yang pertama tadi kita bisa pindah ruaskan menjadi hasilnya seperti ini Dan turunan kedua kita pindah ruaskan hasilnya seperti ini Kembali lagi yang kita dapatkan Ini mencerminkan marginal revenue Ini mencerminkan marginal cost Tapi ini apa? Terhadap barang 1 Ini barang 1 juga Ini adalah marginal revenue Terhadap barang 2 Ini adalah marginal cost Terhadap barang 2 Kesimpulannya sama lagi Pada materi selanjutnya Kita akan lihat bagaimana kaitan antara penerapan pajak dan monopoli Dimana ada 2 ideal yang akan kita buktikan Yang pertama adalah bagaimana kalau seandainya kita menerapkan pajak yang bersifat lamsam Atau bisa juga nanti akan kita coba buktikan Bahwa kalau pajaknya itu adalah pajak atas keuntungan Maka ini akan mengurangi profit setelah pajak Tetapi tidak akan mempengaruhi tingkat output yang akan memaksimumkan profit dari seorang monopolis Nah yang selanjutnya kita juga akan buktikan bagaimana kalau seandainya pajak yang diterapkan adalah pajak penjualan Ya ini pajak terhadap jumlah yang terjual atau nilai penjualannya Nah dari situ kita akan coba buktikan bahwa ternyata dia selain mengurangi profit Tetapi juga akan mempengaruhi posisi ataupun tingkat output yang diputuskan oleh monopolis yang akan memaksimumkan profitnya Yang pertama adalah lamsam tax Jadi kalau lamsam tax itu idenya adalah kalian ataupun kita sebagai monopolis kena pajak dengan nilai tertentu Regardless ataupun bebas terhadap tingkat profit yang dihasilkan Maka di sini kita notasikan dengan faktor pengurang T besar Jadi profit setelah pajak After tax profit itu akan sama dengan RQ-CQ-T Kalau ini yang kita dapatkan tentu saja jika saya turunkan terhadap Q Maka kita akan dapatkan R-CQ-CQ sama dengan 0 Atau kembali lagi kita miliki MR sama dengan MC Nah di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada komponen lain selain MR sama dengan MC Dengan kata lain bahwa hasil ini menunjukkan keputusan output yang diambil oleh perusahaan Ketika sudah dikenakan pajak itu tidak ada bedanya dengan kondisi tanpa adanya pajak Hanya profitnya saja dia menurun Selanjutnya bagaimana kalau yang diterapkan adalah profit tax Atau pajak terhadap profitnya atau terhadap keuntungannya Dengan demikian after tax profit kita fungsinya akan berubah Kita punya sekarang adalah RQ-CQ-T dikali dengan profitnya T ini adalah tax rate Tax rate terhadap profitnya Nah kalau saya atur urang persamanya agar lebih singkat Kita punya 1-T dikali RQ-CQ Ingat di sini T itu adalah tax rate ya Dan nilainya pasti antara 0 sampai dengan 1 Kalau 0 artinya apa yang tidak ada pajak kan kayak gitu Tapi kalau misalkan T nya sama dengan 1 Maka semuanya jadi milik pemerintah ya Nah ini kan tidak masuk akal Makanya 0 sampai dengan 1 itu adalah besaran tax rate nya Nah selanjutnya di sini kembali kita turunkan terhadap key Maka kita akan dapatkan di sini adalah 1-T dikali dengan R-CQ-CQ sama dengan 0 Dan kita tahu tadi 1-T itu tidak mungkin 0 Karena nilainya antara 0 sampai dengan 1 Dan dari situlah kita dapatkan bahwa R-CQ-CQ harus sama dengan 0 Atau kita miliki R-R sama dengan MC Kembali lagi sama ya Jadi hal ini membuktikan kita Atau memberikan kita bukti bahwa Kondisi setelah adanya pajak Dan pajaknya tadi adalah berisifat profit tax ya Itu tidak ada bedanya dengan kondisi sebelum adanya penerapan pajak Dan yang berubah hanyalah besaran profit nya Ya atau menurun sebesar T dikali profit nya Nah apa yang bisa diinterpretasikan dari hasil ini Untuk para monopolis adalah bahwa Kalau misalkan seperti ini Salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajaknya adalah Dengan cara apa? Mengurangi profit sebelum pajaknya Jadi nanti pajaknya akan lebih kecil Jadi bisa saja dia menimbulkan atau menambahkan ya Biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dimasukin Agar profitnya kecil saja Atau dia memberikan apa namanya Ada penguat-penguat yang lebih besar Yang seharusnya tidak segitu Yang akhirnya akan mengakibatkan profitnya menjadi lebih rendah Dan ujung-ujungnya pembayaran pajak menjadi lebih rendah pula Itulah alasannya kenapa ada tahapan audit pajak ya Setelah perusahaan itu pembayaran pajak Nanti diaudit dulu Benar tidak cara perhitungan pembukuan dari perusahaan yang bersangkutan Dan selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana kalau seandainya yang kita miliki Ada spesifik sale stake ya Jadi spesifik sale stake ini Penerapan pajaknya itu adalah terhadap output yang terjual Makanya di sini pengurangnya ada minus del Sorry minus alpha key Alpha itu ada mirip dengan tax rate-nya Nah Kalau seandainya saya turunkan terhadap key Maka sekarang kita miliki bahwa R aksen key minus C aksen key minus alpha sama dengan 0 Atau kalau saya atur orang Kita tidak lagi memiliki MR sama dengan MC Tapi kita miliki MR sama dengan MC ditambah sesuatu Nah dengan demikian Ya bisa kita tunjukkan bahwa Ya maksimisi profit itu didapatkan Dengan berproduksi pada saat MR sama dengan MC ditambah unit pajaknya Dan dengan demikian Tidak sama dengan MR sama dengan MC Dan inilah yang memberikan kita kesimpulan bahwa Kalau spesifik sale stake ya Nanti tingkat output yang ditentukan oleh monopolis Itu akan berbeda dengan kondisi ketika belum diterapkannya pajak Nah sekarang Kita kembali lanjutkan ya Bagaimana sekarang dapatnya terhadap output ya Tadi sudah kita bahas Kita coba buktikan secara matematis ya Kita tahu bahwa R aksen key atau MR sama dengan MC tambah alpha Lalu kita coba Apa namanya Turunkan kembali Untuk mencari second order conditionnya Maka kita punya R double aksen key D key Sama dengan C double aksen key dikali D key tambah D alpha Atau kita punya adalah D key per D alpha Sama dengan 1 minus R double aksen key minus C double aksen key Nah disini lihat Kita punya D key per D alpha Secara ekonomi Artinya apa? Artinya adalah perubahan key atau output Akibat adanya perubahan alpha Alpha itu adalah pajak Jadi disini mencoba memberikan kita gambaran Bagaimana dampak dari pajak terhadap outputnya Dan ternyata apa? Ternyata kita temukan disini adalah 1 minus R double aksen key minus C double aksen key Dan kita bisa lihat bahwa R double aksen key minus C double aksen key Itu sebenarnya adalah salah satu rule dari SOC Dimana nilainya harus negatif Dengan demikian Di sisi ini kita dapat hasilnya pasti akan negatif Atau dengan kata lain Kalau alpha atau pajak yang ditingkatkan Maka outputnya pasti akan mengalami penurunan Nah sekarang kita masuk kepada topik yang relatif di baru Yang tidak pernah kita bahas dalam materi di persarjana Disini kita akan bicara monopoli Tetapi monopoli yang tidak memaksimalkan profit Melainkan dia memaksimalkan revenue Jadi disini dia fokus pada maksimisasi penerimaan Bukan profitnya Nah disini kita pertama akan asumsikan Bahwa monopolis akan memaksimalkan penerimaan Dengan kendala tingkat profit minimumnya Jadi ada profit minimum yang harus dia capai Lalu selanjutnya yang dikejar adalah Bukan mencari profit yang maksimum Karena profit disitu sudah cukup Selanjutnya diinginkan adalah revenue yang paling maksimum Oleh karena itu Implikasi matematisnya adalah Kita punya fungsi objektif atau tujuannya Adalah disini kita punya R key Ataupun revenue Kendalanya adalah profit pada level tertentu Disini kita matasikan bahwa P sama dengan R key minus C key Lebih besar sama dengan P 0 Jadi ini P 0 itu adalah Tingkat output minimum Yang ditetapkan oleh monopolis ini Dan dengan demikian Dengan menggunakan fungsi lagrang Kita bisa dapatkan Ini fungsi tujuannya Lambda dikali dengan Ini fungsi objektifnya Tidak jauh beda dengan materi-materi sebelumnya Dan ketika saya turunkan terhadap key Disini kalian akan dapatkan R aksen key Ditambah dengan Lambda R aksen key minus C aksen key Kurang sama dengan 0 Ingat disini kita Tidak lagi punya persamaan Tapi ada pertidak samaannya Kenapa? Karena disini kita bisa tunjukkan Dari P nya sendiri Yaitu di setting Berada pada level minimum tertentu Dan oleh karena itu Untuk memecahkan fungsi ini Kalian harus kembali Kepada konsep Kantaker Silahkan dibuka lagi Materi awal-awalnya Yang sudah kita bahas Sebelum UTS Dan kita tahu disini Bahwa Kondisinya adalah Del L per Del key Sama dengan R aksen key Ditambah lambda Kali R aksen key minus C aksen key Itu harus kurang sama dengan 0 Dan kita tahu bahwa Key atau outputnya Pasti lebih besar sama dengan 0 Tidak mungkin negatif Dan key dikali Del L per Del key Itu harus sama dengan 0 Nah materi Yang akan kita bahas Pada sesi yang Kedua Semua terakhir Yang masih ada dua lagi Yaitu mengenai monop Sony Monop Sony Dari bahasa aslinya adalah Mono itu ada Satu Sony pembeli Jadi hanya ada Satu pembeli Nah disini Kapan bisa terjadi Seperti itu Kalau seandainya Ada satu input Yang memang diperbut Sorry Ada satu input Yang digunakan oleh Sebuah perusahaan tertentu Dan disini Penyedia inputnya itu banyak Yaitu rumah tangga Rumah tangga Misalkan seperti itu Disini kita asumsikan Bahwa monop Sony Menggunakan Hanya labor Dan labor Sekali lagi Yang menyuplai adalah rumah tangga Jadi penjualnya itu adalah rumah tangga Dan jumlahnya banyak Sedangkan pembelinya Hanya ada satu perusahaan itu sendiri Yang ini kita sebut dengan Monop Sony Dan selanjutnya Kita asumsikan juga Bahwa barang yang dihasilkan oleh Monop Sony Itu akan dijual pada pasar PPS Jadi nanti kita lihat Ada posisi di pasar inputnya Dan ada posisi di pasar outputnya Nah disini kita notasikan dulu Fungsi produksinya adalah Key atau output Sama dengan HX Atau Key merupakan fungsi Daripada penggunaan labor X itu adalah labor Penerimaannya Tidak berbeda Yaitu R sama dengan P kali key Sedangkan kita punya fungsi kos Itu adalah R dikalikan dengan X Disini R itu adalah upah Sedangkan X adalah jumlah labor yang dipakai Dan kita tahu bahwa Kalau kita sebagai Membeli labor Dan kita minta lebih banyak labor Tentu saja Wage Ataupun upah Yang dibayarkan Akan lebih tinggi Karena demand Demand of labornya itu Lebih Atau meningkat Disini Nah dengan demikian Secara matematis Kita bisa tuliskan Bahwa DR per DX Itu harus positif Dan kita tahu Bahwa R Atau upah Itu ditentukan juga Oleh jumlah labor Sehingga kita punya R sama dengan GX Nah karena kita punya Tadi sekali lagi adalah Kos sama dengan R dikalikan dengan X Dan R itu sama dengan Fungsi daripada X Jadi sekali lagi disini Kita tidak bisa menggunakan Turunan parsial Tapi kita menggunakan Turunan total Untuk mendapatkan MC Dan dengan menggunakan Konsep UV aksen Ditambah dengan U aksen V Atau boleh kalian bolak-balik Maka MC nya Sama dengan R ditambah X Dikali G aksen X Dan kita tahu Tadi G aksen X Itu Sudah pasti Itu nilainya adalah Positif Tadi ya Mengenai respon Daripada Apa namanya Upah terhadap Perubahan dari Permintaan labornya Dan dengan demikian Karena R Atau upah itu juga Positif Dan Sisi kanannya X Atau penggunaan labornya Positif G aksen yang positif Maka sudah kita bisa Tentukan Atau dapatkan Bahwa marginal cost Dari labor itu Akan selalu lebih besar Daripada Harga atau biaya labornya Untuk setiap X Lebih besar Daripada 0 Dan disini Kita bisa coba Hitung Fungsi profitnya Yaitu R minus C Tidak ada yang berubah R nya P kali Q C nya R kali X Dan ingat disini Q nya itu adalah H merupakan fungsi Daripada labor Atau X Dan dikurangkan R X Kita punya dua-duanya Punya komponen X Maka first order conditionnya Kita bisa turunkan Terhadap X P H aksen X Minus R Minus X G aksen X Sekali lagi Sisi yang kedua ini Yang saya kasih tanda Itu adalah Implikasi dari U aksen V Plus U V Aksen Sama dengan konsep Yang sebelumnya Dan kita bisa Atur ulang Persamaannya menjadi P H aksen X Sama dengan R Ditambah X G aksen X Dan apa yang kita Simpulkan disini Kita bisa dapatkan Informasi bahwa Monopsoni itu akan Terus meng-hire Ataupun mempekerjakan Tenaga kerjanya Sampai dengan Marginal Produknya Itu sama dengan Nilai MC nya Jadi sekali lagi Disini Kesimpulannya Menjadi cukup menarik Dan tidak jauh berbeda Sebenarnya dengan Yang kita miliki Pada konsep-konsep sebelumnya Untuk selanjutnya Second order condition nya Kembali kita turunkan Pada X Dari turunan yang pertama tadi Dan nilainya Harus negatif Dan disini Kalian bisa dapatkan Bahwa P H aksen X Kurang daripada 2 G aksen X Kali R Ditambah X G aksen X Atau Kita bisa simpulkan Bahwa second order condition Ini terpenuhi Kalau seandainya Tingkat perubahan Dari marginal produk Terhadap labernya Itu Bergerak Ataupun berubah Lebih lambat Dibandingkan dengan Tingkat perubahan Daripada MC nya Nah Aspek yang terakhir Adalah Monopolistic competition Kalau dari artinya Disini kita punya Konsep monopoli Dan kita punya Konsep kompetisi Artinya kita menggabungkan Konsep PPS Dan juga monopoli Dimana PPS nya Disini diasumsikan Jumlah penjualnya Cukup banyak Sehingga Kalau ada yang Mengotak-ngatik Outputnya Maka pengaruhnya Terhadap harga Dan juga penjual lain Menjadi Tidak begitu Clear Dan sisi Monopolinya adalah Bahwa penjual menghadapi Fungsi demand yang Berslope negatif Ini beda banget Kalau kita bicara PPS kan Dia slope nya adalah Hanya garis horizontal Saja Makanya disini kita katakan Monopolistic competition Karena kurva dimana linier Dan dia slope nya negatif Maka disini bisa Saya modelkan Bahwa PPS nya Atau fungsi demand nya Menjadi AK AK intercept Minus Alpha K Dikali dengan Ki K Ingat disini Alpha K Kenapa negatif Karena tadi Slope nya adalah Negatif Dan Ki K Adalah output Daripada Barang K Dan dari perusahaan Yang kita analisis Dikurangi dengan Penjumlahan Daripada Semua produk Yang dihasilkan Oleh perusahaan lainnya Dan sekali lagi Disini Kita punya Apa namanya Del P K per Del Ki Atau Respon daripada Harga K Terhadap Output Ki Itu akan Negatif Dan Kita juga Sama tahu Disini Nilainya akan Sangat kecil Sekali Dan Dengan demikian Nanti kita bisa Buktikan Apa Implikasinya Terhadap Keputusan Outputnya Nah Kalau seandainya Kita asumsikan Lebih sederhana lagi Bahwa setiap Perusahaan punya Fungsi demand Dengan biaya yang Hidetik Sehingga Tidak ada lagi BKI Kita punya B saja Dan dengan demikian Fungsi demand Kita menjadi PK Sama dengan AK Masih intercept Sama Min Alpha K Tidak juga berbeda Minus B Dikali dengan Sum Daripada Atau sigma Daripada KI Dan kalau Seandainya Fungsi Profit Sori Fungsi price Atau demand Ini saya masukkan Kedalam fungsi profit Maka kita punya PK Kali K K Ini adalah PK Dikurangkan Kos Dan ingat Nilai B Itu sangat Kecil Dan perubahan Ki yang dilepas Oleh salah satu Perusahaan Akan mempengaruhi Perusahaan yang lain Di sini saya notasikan M-1 Dengan pengaruh Atau besaran yang sama Maka Dan demikian Dapat kita simpulkan Bahwa strategi Obu perusahaan Terhadap komputer Bisa kita Abaikan dulu Untuk sementara Selanjutnya Kita cari FOC Kita turunkan Terhadap Kikanya Maka kita akan Hilang Kika depannya Kita akan dapatkan Di sini adalah Sebenarnya yang ada Di slide A-2 A-4 K-B Sama dengan C-A Sekali lagi Kita bisa dapatkan Bahwa sisi depannya Ini adalah MR Dan sisi belakang Ini adalah MC Dan dengan demikian Kita punya MR Sama dengan MC lagi Second order Kondisi ini gimana? Tetap sama Yaitu ketika MC meningkat Lebih cepat Dibandingkan dengan MR Nah terakhir Ada tugas Yang harus kalian kerjakan Dimana tugasnya Kalian saya minta Untuk Menjelaskan Apa yang akan terjadi Pada perusahaan Dalam industri Ketika Mereka berada Dalam kondisi Monopolistic competition Jelaskan Dengan Ilustrasi grafis Dan Masukkan juga Persamaan-persamaan Yang terkait Dengan ilustrasi Tadi Dan kita juga Harus Menjelaskan Persamaan Yang terkait Dengan strategi Output Yang dilakukan Oleh salah satu Perusahaan Dan bagaimana Respon Dari perusahaan Lainnya Pada dasar ini Saya minta Kalian Coba Membuat Pembahasaan Yang lebih Sederhana Dari apa yang Dituliskan Di dalam Textbooknya Karena sebenarnya Konsep ini Sudah ada Di bagian terakhir Dari pada Textbook Henderson & Kwan Saya rasa itu Yang bisa saya Sampaikan hari ini Nanti kita akan Lanjutkan pada Sesi diskusi Jika ada yang Masih belum Begitu clear Lebih kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh